selamat menikmati sedikit aja Ustadz kalau kita lihat tadi ya bahwa intinya itu ada di Baitul Mal dan kita sudah berkali-kali nih nyoba Baitul Mal ini di Indonesia dan masih selalu mungkin bukan gagal tapi susah berkembangnya sebenarnya dimana persoalan Baitul Mal ini sehingga tetap menjadi sangat mikro ya berfungsi di mikro ekonomi kita pernah coba dulu membangun Baitul Mal di masjid-masjid tapi susah juga untuk menggerakkan perekonomian benar-benar hanya menyentuh lapisan yang paling bawah sementara kalau kita lihat Baitul Mal ini bisa dalam tanda petik bahkan bisa mungkin membiayai usaha-usaha yang sangat besar seharusnya gitu ya mungkin itu aja Ustadz terima kasih iya langsung ya baik terima kasih kenapa Baitul Mal yang dikembangkan itu gagal karena tidak sesuai dengan Islam tidak sesuai dengan syariat Islam jadi enggak ada yang namanya Baitul Mal swasta itu enggak ada dalam Islam yang disebut Baitul Mal itu harus negeri jadi Baitul Mal itu memang lembaga negara institusi negara saya bayangkan Baitul Mal itu ya institusi kayak BI gitu loh kayak Bank Sentral tapi fungsinya fungsinya seperti fungsi APBN nanti itu semester tiga lebih jelasnya kalau dipadankan dengan APBN itu sama dari segi tugasnya jadi Baitul Mal itu persis tugasnya itu seperti fungsi APBN tapi bedanya apa APBN enggak ada institusinya di bawah Menteri Keuangan kalau Baitul Mal yang dicontohkan Rasul dan Pala Khulafa Ur-Rosidin dan pada kekhilafan berikutnya itu adalah sama seperti APBN jadi Baitul Mal itu adalah lembaga negara yang fungsinya menerima sumber-sumber penerimaan negara dan mengeluarkan jadi ada fungsi penerimaan dan perbelanjaan tapi bedanya dia lembaga kayak BI gitu kayak BI lembaga jadi ada kantornya ada pegawai-pegawainya gitu karena di dalam praktek zaman Rasul itu sampai ada gudangnya yang besar karena Baitul Mal tidak hanya menerima uang tapi dalam bentuk natura jadi pembayaran pembayaran seperti pembayaran jisiyah itu bisa dengan dengan sapi atau kerbu termasuk zakat-zakat peternakan pertanian itu kan bisa diberikan dalam bentuk natura jadi Baitul Mal zaman dulu itu ya gudangnya besar itu jadi bentuknya institusi bukan seperti APBN tetapi dia menjalankan fungsi APBN negara nah itu Baitul Mal yang benar bukan Baitul Mal Watamwil gitu jadi Islam dalam ekonomi Islam yang asli tidak ada yang namanya Baitul Mal swasta itu enggak ada jadi negeri karena kalau swasta itu mesti bersifat komersial jadi yang membuat gagal itu apa ya swasta itu kan mengelola kan harus komersial kalau negara kan enggak negara itu Baitul Malnya tidak komersial kayak APBN gitu jadi dia menerima masukan kemudian didistribusikan yang menarik dari APBN Islam itu apa tidak ada pajak kan tadi tidak ada pajak pajak itu hanya boleh dalam kondisi darurat tidak ada pajak sama sekali tapi bisa menyejahterakan seluruh rakyat sarannya cuma satu harus di handle oleh negara makanya ini disebut ekonomi Islam yang sistemik bukan yang parsial itu nanti lebih jelas di semester 2 itu lebih jelas bedanya sistemik dan parsial itu ya Allah boleh sedikit lagi Ustaz ya silahkan kalau kita balik sebentar ya sedikit lagi kalau lihat konsep itu kan artinya bahwa pemerintahan ini harusnya dijalankan secara Islam tapi dalam kenyataan sekarang kan ini kan susah sekali Ustaz ya di Pilpres kemarin ada calon presiden yang dibela Ustaz aja ulama aja gagal kan gitu ya kita baru ngomong tentang hilafah aja wah radikal gitu ya apalagi mau kita bilang pemerintahan Islam itu kan jadi kayak jauh sekali nih masih kita nih nah di dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk mendekatin kita ya karena kita belum bisa kuasain Maitul Maldi di pemerintahan gitu ya terima kasih Ustaz iya kalau kita membahas takdir ya membahas kotak-kotak itu memang harus jelas kita hidup ini dalam dua lingkaran ya lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai manusia nah kita ini hidup di bawah lingkaran yang dikuasai jadi yang harus kita pikirkan yang harus kita upayakan itu dalam lingkaran yang dikuasai mengupayakan tapi hasil itu tetap terserah Allah kita gak tahu hasilnya oleh karena itu yang harus kita pastikan kita sudah berusaha apa belum yang kedua usahanya sesuai dengan yang ditontohkan oleh Rasul atau tidak yang dilupakan umat Islam sekarang ini dalam rangka merubah kondisi negara ini kita sukanya mengikuti mengikuti permainannya aturan main yang tidak berasal dari Islam katanya kita mau memperjuangkan Islam tapi dengan cara-cara yang tidak Islam itu kan gak boleh juga karena kaedah fikirnya al-ghoyah la tubarirul wasilah tujuan itu tidak menghalalkan tidak menghalalkan cara cara-cara demokrasi itu sebenarnya tidak sesuai dengan Islam gak sesuai dengan Islam oleh karena itu kalau umat Islam masih terjebak dengan demokrasi terus ya sampai kiamat gak bisa dan Allah gak ritu yang sekarang yang harus kita pikirkan itu yang pertama istilahnya itu harus kita pisah antara kita masih membahas wilayah fikro teori-teori seperti sekarang ini kan wilayahnya fikro kemudian yang kedua toriko toriko itu metode memujudkan fikro dan kita jangan mencampur adukan antara fikro dengan toriko dalam satu pembahasan misalnya kita lagi membahas fikro secara ideal ya menata ekonomi yang ideal itu apa kalau langsung kita campur wah ini gak mungkin diterapkan gak mungkin diterapkan itu fikrohnya rusak itu membuat fikroh kita harus dicampur-campur dengan fikroh yang tidak dari Islam harusnya kan kita selesaikan fikrohnya yang ideal menurut Islam apa nanti kalau ada waktu ada kesempatan harus dibicarakan secara khusus terus torikohnya bagaimana metode memujudkan itu yang sesuai dengan petunjuk Rasul kan sesuai metode Rasul karena Rasul dulu pernah merubah masyarakat dari titik 0 jahiliyah 100% menjadi 100% Islam bisa itu nah inilah yang harus kita gali yang dilakukan Rasul itu gimana tanpa harus masuk ke sistem Rasul dulu ditawari sistem kan nolak pertama tawarannya kalau kamu mau silahkan mengambil harta yang kamu sukai ambil semuanya silahkan kalau kurang tambah wanita yang kamu sukai kalau kurang kamu boleh berkuasa kurang apanya coba itu Rasul tetap gak mau karena syaratnya apa harus meninggalkan Islam tiga ini ditolak sampai pilihan keempat apa boleh 50-50 kamu berkuasa separuh pakai Islam separuh pakai agama nenek moyang itu ditolak tetap berarti Rasul punya metode yang khusus nah ini harusnya dipisah ketika membahas Fikro dan membahas Toriko nah kalau minat membahas Toriko ya dibuka diskusi aja khusus Toriko terima kasih Ustaz ya Allah Allah selamat menikmati